Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu cinta dua hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu cinta dua hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis Dari alur cerita sinetron satu cinta dua hati Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat Bagaimana nantinya kado terindah dalam kehidupan sawah Nah kira-kira bagaimanakah keseruan dan juga kebahagiaan sawah Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Telah terjadi sebuah adegan yang sangat menegangkan ya kawan-kawan Dalam kehidupan sawah Karena sawah melihat dengan mata kepalanya sendiri Bahwa arsya didorong jatuh dari tangga oleh alisa Untung saja sawah memang berhasil menyelamatkan arsya Dan tak hanya itu Sawah juga hampir ditabrak oleh fatan ya kawan-kawan Dan untung saja Ridho berhasil untuk menyelamatkan mereka Ya kehidupan-kehidupan yang sangat kelampun dirasakan oleh sawah ya kawan-kawan Bahkan bukan hanya saat ini Namun sebelum sawah datang ke rumah Ridho Sawah juga telah merasakan beban kehidupan yang sangat berat Namun setidaknya sawah kini tidak melewati semuanya sendirian Sawah kini bersama dengan Ridho Laki-laki yang baru saja sawah temui beberapa hari lalu saat sawah sedang melarikan diri Ridho kini mengaku sebagai suami sawah dan juga ayah dari anak-anak sawah Namun bukan hanya sekedar mengaku Ridho juga menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami dengan sangat baik Selain memberikan fasilitas yang cukup mewah bagi sawah, Arsia dan juga Naila Ridho juga memberikan tanggung jawab dengan cara melindungi mereka semua ya kawan-kawan Dan tak hanya itu di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana Keromantisan dan juga kebahagiaan salwah bersama dengan Ridho Saat mereka bermain perahu kecil di danau belakang rumah Pak Rashid Ya kawan-kawan Ya seperti yang kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu terlihat dengan jelas bahwa salwah dan juga Ridho sedang berdua-duaan di atas perahu kecil ya kawan-kawan Mereka pun seakan-akan menikmati waktu-waktu mereka bersama Momen-momen seperti ini tentunya akan sangat jarang ya kawan-kawan mereka dapatkan Sehingga mereka pun tampak sangat menikmati Bahkan Ridho terlihat seperti tidak mempunyai beban apapun ketika sedang bersama dengan salwah ya kawan-kawan Padahal Ridho sedang menghadapi permasalahan yang begitu sangat besar Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Begitu pula dengan salwah yang terlihat sangat santai dan menikmati momen itu Salwah seolah-olah lupa dengan permasalahannya Dimana dirinya sekarang adalah seorang burunan polisi yang sedang dicari-cari Apalagi setelah Gary dinyatakan meninggal dunia Ya namun Ini adalah momen yang sangat berharga bagi mereka berdua Sehingga mereka berdua pun larut dalam suasana dan melupakan semua permasalahan yang ada pada diri mereka untuk sejenak ya kawan-kawan Mereka menikmati momen-momen yang indah dan luar biasa ini Dari momen-momen seperti ini Sepertinya perasaan cinta dan juga sayang sudah mulai tumbuh di antara ridho dan juga salwah ya kawan-kawan Bahkan ketika malam harinya mereka pun akhirnya tidur satu kamar ya kawan-kawan Meski salwah tidur di atas dan ridho tidur di bawah Saat melihat ridho sedang tertidur pulas Salwah terus-menerus memandangi ridho ya kawan-kawan Salwah sangat bersyukur bertemu dengan laki-laki sebaik ridho Salwah merasa bahwa ini adalah kado terindah dalam hidupnya ya kawan-kawan Salwah tahu bahwa ridho memiliki permasalahan yang tidak mudah Ya ridho memiliki permasalahan yang sangat besar Namun ridho pasti bisa melalui itu semua Dan ridho menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada salwah Sehingga salwah pun sangat kagum dengan kepribadian ridho Sepertinya memang perlahan-lahan salwah sudah bisa move on dari fahri ya kawan-kawan Dan akhirnya mulai membuka hatinya untuk ridho Kita tahu bahwa memang ridho adalah orang yang sangat baik Penyayang dan juga sangat berhatian Ya wanita mana yang tidak akan jatuh cinta kepada ridho Jika diperlakukan seperti itu ya kawan-kawan Diperlakukan dengan baik dan juga dihormati Serta sangat disayangi Mungkin ini adalah awal-awal dari kisah percintaan Salwah dan juga ridho yang pada akhirnya nanti Mereka benar-benar akan melangsungkan hubungan mereka Sampai ke jenjang pernikahan Wah 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 Makin seru nih Makin keren dan makin membuat kita semua penasaran Ya Hubungan ridho dan juga salwah semakin hari semakin dekat Dan semakin romantis Sehingga tak jarang Hal itu membuat para penonton pun Larut dalam alur cerita sinetron Satu cinta dua hati ya kawan-kawan Nah makanya nih Jangan sampai kelewatan nih Jadilah saksi Kisah cinta salwah dan juga ridho Dengan cara Tonton terus sinetron satu cinta dua hati Yang akan tanya setiap hari pukul 16.45 Hanya di SCTV Nah mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur Dari cerita sinetron satu cinta dua hati Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya Dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Sampai jumpa di video selanjutnya